Di sini kita punya Y sama dengan 4 per X kuadrat di tempat 3X, dan kita diminta menentukan D, Y, D, X-nya. D, Y, D, X ini artinya adalah turunannya. Berarti kita akan menggunakan konsep turunan untuk mengerjakan soal ini. Ingat kembali, jika kita punya Y sama dengan F, X sama dengan A, X pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X, yaitu A, N dikali X pangkat N min 1. Ingat kembali, bentuk 1 per X pangkat N itu sama dengan X pangkat min N. Berarti Y ini bisa ditulis Y sama dengan 4 dikali X pangkat min 2 ditambah 3X. Kita cari turunannya, kita tulis D, D, X itu sama dengan turunan itu, berarti pangkatnya berkurang 1, berarti 4 dikali, di sini kita punya X pangkat min 2, berarti dikali min 2, dikali X pangkat min 2 dikurang 1. Ditambah di sini kita punya X pangkat 1, berarti 3 dikali 1 dikali X pangkat 1 kurang 1. Sehingga kita peroleh, D, Y, D, X itu sama dengan 4 kali min 2 itu min 8, X pangkat min 3 ditambah 3 dikali X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1, berarti dikali 1, berarti tambah 3. Atau bisa kita tulis, D, Y, D, X sama dengan min 8 per X pangkat min 3-nya kita bentuk menjadi bentuk pecahan lagi, berarti X pangkat 3 ditambah 3. Jadi inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!